Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Pengalaman hidupku yang sangat berharga, bukan hanya membuat diriku menjadi lebih baik, tetapi suamiku dan juga putra kesayanganku Sada Jiwa. Sudah saatnya aku menyapih Sada. Merubah kebiasaan Sada untuk tidak bergantung dengan Asi, menurutku suatu pelajaran yang baru untukku. Sada selalu memberi pengertian yang lebih. Dia harus belajar untuk lebih mandiri. Hatiku menjadi lebih tenang ketika melihat Sada tumbuh dewasa. Dan ini adalah momen yang tepat untuk mulai memperkenalkan Sada pada situasi yang baru, bahwa dia akan segera mempunyai adik. Sada! Sada! Aku sangat yakin kalau Sada nanti akan mengerti. Kalau suatu saat perhatian ku nanti akan terbagi. Aku semakin yakin kalau Sada akan menjadi seorang kakak yang dapat melindungi. Sikapnya yang pemberani dan sangat pengertian selalu membuat aku bangga. Rasa cemas di dalam hatiku semakin memudar. Momen pertama ini sangat aku tunggu. Memberikan kasih sayang yang sangat tulus kepada kedua anakku nanti. Sikapnya! Terima kasih.